Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin, memimpin kegiatan penanaman pohon yang merupakan rangkaian kegiatan laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Taman M. Hatta Ali, Pusdiklat Mahkamah Agung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 20 Februari 2024. Kegiatan penanaman pohon diikuti Ketua Mahkamah Agung dari berbagai negara sahabat, antara lain dari Kuwait, Malaysia, Singapura, juga Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Kuwait, Rusia, hingga Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Tiongkok, Perwakilan Delegasi Sudan, dan Perwakilan Delegasi Australia. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan kegiatan penanaman pohon merupakan sebuah simbol keabadian dalam hubungan persahabatan antar negara. Selain itu, pohon yang ditanam merupakan tanaman keras dan kokoh, menggambarkan hubungan Mahkamah Agung Indonesia dengan negara-negara sahabat yang kokoh, terus dibangun dan tumbuh lebih baik lagi. Ini setiap Ketua-Ketua Mahkamah Agung, negara sahabat yang kita bawa kemari untuk menanam pohon, itu menunjukkan sebuah simbol bagi kita. Tanaman yang kita tanam, sambil berpampampan kita sendiri, tapi merupakan simbol, karena tanaman itu merupakan tanaman keras, yang tanaman, kokoh, seperti yang saya sampaikan. Dan sekukoh itulah hubungan kita dengan negara-negara sahabat. Kegiatan juga diisi dengan pemberian cindera mata dan foto bersama kepada para Ketua Mahkamah Agung maupun delegasi negara sahabat yang hadir. Rangkaian kegiatan laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 mendapat apresiasi dari negara sahabat, salah satunya Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar. Pertama-pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung. Kami sangat gembira dengan pembohongan ini. Kami benar-benar melihat ada kemajuan yang luar biasa. khususnya dengan penggunaan sistem elektronik dan artificial intelligence yang dipakai di Mahkamah Agung Indonesia. Peranaman pohon sebagai rangkaian kegiatan laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto, para Ketua Kamar di lingkungan Mahkamah Agung, Kepala Badan Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Hukum, dan Peradilan Mahkamah Agung Bambang Heri Mulyono, dan seluruh Hakim Agung. Diharapkan melalui hubungan baik dengan Mahkamah Agung, negara-negara sahabat dapat saling bertukar ilmu tentang peradilan. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV